Aku liat HP kamu ya Kamu romantis banget Happy anniversary sayang Aw Ya ampun Dapet WA nih dari operator Gue gak deketin dia Ya sama dengan aja lo ke gatelan Oke, mulai detik ini Gak akan pernah gue minta maaf ke lu Dan gak akan pernah gue pertahanan hubungannya lagi Halo say Apa sayang sayang? Malam om Mau ngapain? Mau ketemu Karina dong om Masa mau ketemu tante? Nanti omnya ngamuk lagi Oh Apa sayang sayang? Apa berani-beraninya ya kamu? Eh bercanda om bercanda Ini buat om Karina Udah ya saya mau ke belakang Hai Pasti tadi kamu dimarahin sama papa aku ya Kalo gak untung aja aku udah nyiapin jurusan dalan Apa? Martabak? Iya Yaudah yuk masuk Ini yang Wah Makasih sayang Aku liat HP kamu ya Kenapa? Enggak Gak apa-apa Pinjem doang Gak ada apa-apa yang Yaelah pinjem doang Udah kayak ada rahasia negara Jadi dalam HPnya Pinjem Atau kita putus Ih kamu dikit-dikit minta putus Emang kamu gak percaya sama aku? Percaya Ya terus kenapa emangnya Setiap kita ketemu kamu harus selalu nge-CAP aku Cuma buktiin aja Kepercayaan aku masih kamu jaga gak? Alah kalo misalnya kayak gini terus Aku malah ngerasa kamu ngebatasin aku Aku jadi gak ada privasi sama sekali Yaudah kalo emang kayak gitu kita putus aja Yang Kamu kenapa sampai tremor begitu? Aku kedinginan Dingin Perasaan panas deh Dan juga gak ada asin disini Ayo sayang dikit lagi sampe Ini kita mau kemana sih? Udah pokoknya kamu ikut aja Sekarang kamu duduk disini Ih dimana sih ini? Taraaa Wah Happy anniversary sayang Kamu romantis banget Aku sengaja siapin ini buat hari jadian kita yang kedua tahun Aku bener-bener gak expect kamu ngasih ini semua Aku kira kamu lupa sampe anniversary kita Ya gak mungkin dong aku lupa hari istimewa buat kita Astaga Ini bunga kesukaan aku Tapi kok cuma dua batang? Kan sesuai umur hubungan kita Kalo misalnya mau dapet bunga yang lebih banyak Harus langgang dulu sama aku Yang aku ke toilet dulu ya Oke Ya ampun Kamu gimana sih ya ampun Ya ampun kalo jalan tuh pake mata dong Astaga Mana nih baju baru lagi gue belinya Maaf kak maaf Ih emang dasar anji Gapapa kok anti aku bisa beli baju baru lagi Tapi itu baju kakak udah basah Maaf sekali lagi kak Aku maafin Asalkan udah syaratnya Apa kak? Minta nomer kamu dong Aku gak maksa sih Tenang aja Aku juga gak bakal ngelaporin ke manajer kamu Nomor aku Iya Yaudah deh boleh 089 Sembilan Sembil deh Kenapa sih lo? Jangan marah-marah mulu lah Cepet tua tau rasa lo Gue kesel Masa sekarang Riku ilang-ilangan sih Ilang gimana? Lo pikir Riku layangan Liat nih chat terakhir gue sama dia itu 2 hari yang lalu terakhir 2 hari yang lalu bayangin Yaudah coba cek dulu Dih oga Sengaja gue gak nyari dia Aduh Mau sampe matahari terbeda dari arah barat Kalo dua-duanya gak saling nyari ya sama dengan aja Tapi gue kan gak nyariin Harusnya dia dong yang berusaha nyariin gue Gini ya Rin Setiap orang itu gak selamanya moodnya bakal sama kayak gitu Pasti bakal ada aja masalah di suatu hari atau Apa kayak gitu Pasti ada aja yang menganjel hatinya Makanya jadi gak bebek aja Kayak we never know Nah mikirkan lo sekarang Yaudah gue chat aja duluan Gitu dong Chat apa ya? Heh Hapus gak? Getel banget deh tangan gue Pengen gue tonjok aja orang-orang yang ngechat duluan pake kata PPPP begitu Eh? Emang kenapa sih? Ya gak suka aja dengernya Kayak orang gak punya agama Tau gak lo? Udah mending chat Apa kek? Assalamualaikum kek? Atau sayang kek? Hih Iya iya nih gue hapus Kamu kemana aja sih? Kok akhir-akhir ini gak ada kabar? Maaf ya sayang Aku lagi sibuk banget Bener-bener kerjaan aku tuh lagi banyak banget Biasanya juga kalo lagi sibuk Malamnya tetep sleep call tuh kita Gimana ya yang? Aku sekarang kalo diem aja langsung ketiduran Coba aja nih ya Sekarang kita diem ya Gak usah ngobrol ya Eh Yeng Kamu lagi nyetir Astaga Iya kan? Yes Ngelawak mulu deh kayak gak calontong Nah gitu dong ketawa Jadi makin cantik kan? Yes Sayang kita anepin dulu yuk mau ke toilet Oh iya Tunggu ya sayang Oke Mumpung dia lagi ke toilet Mumpung dia lagi ke toilet Apa gue cek aja ya HPnya ya? Siapa tau dia nipu gue Ih tapi ntar dikira gak percayaan lagi Jangan deh Ada notif Operator Sayang Maaf ya nunggu Gapapa Oh iya Dapet WA nih Dari operator Operator Paling Lagi ngasih-ngasih promo Oh udah lah gak usah digubris itu mah Oh iya sih Di HP aku juga ada tuh operator Yang ngechat-ngechat promo-promo gitu Iya Iya Kayaknya aku gak enak badan deh Kita pulang sekarang yuk Kenapa? Pusing Mau beli obat dulu gak? Gak usah lah aku capek Oh Yaudah deh kalo gitu Makasih ayang udah mau jalan hari ini Aku yang makasih Karena kamu udah perhatian sama aku Padahal akhir-akhir ini aku sibuk Yaudah si Radgi Kalo misal ada apa-apa kabarin aku ya Aku pasti bakal langsung dateng dalam 5 detik Iya Aku pergi ya Dadah Dadah Huh Dasar Lo pikir gue bego ha? Idih Mana ada operator chatnya pake sayang-sayangan Lo pasti sekarang mau ketemuan kan sama selingkuhan lo Gue bakal buntutin lo sekarang Hai semuanya Maaf ya videonya di juta bentar Karena gue mau ngumumin something big yang bentar lagi bakal hadir buat kalian Terkhususnya buat kalian yang mau lihat sisi lain dari gue Gue bakal hadir dengan versi yang berbeda Dan tentunya gue bakal hadir lebih sering di layar HP kalian Penasaran yang berbeda dari gue itu apa? Kalo kalian penasaran bisa langsung subscribe channel youtube gue yang satu ini Supaya kalian bisa tau lebih banyak tentang hormon Atau kalian bisa juga klik link yang ada di description box di bawah Jadi semakin cepet kalian subscribe channelnya Semakin cepet juga hormon bakal upload video dan nemenin makan malam kalian Thank you buat yang udah subscribe and bye-bye Bye Maaf ya aku lama Tadi aku nganterin cewek aku dulu soalnya Gapapa kok Oh ya kamu udah mesen Ini udah dikasih ini menunya Bentar ya biar aku panggil waiternya dulu Kamu pilih aja menunya Aduh jangan senyum ke aku dong Kenapa? Soalnya manisnya kelewatan Ih gombal Tau ah aku mau pesen aja Hmm pesen latih ice 1 Terus kamu mau apa? Samain aja Oke latih ice 2 ya Oh kesini ya ternyata Aku kira kamu pulang Karina Karina Cewek kamu Lo udah tau dia punya cewek tapi masih lo deketin aja Wow Gue gak deketin dia Orang riku kok yang deketin gue Terus lo terima aja gitu Ya sama dengan aja lo ke gatelan Eh perempuan Dijaga ya kalo ngomong Udah 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 Jangan berantem disini Malu nilai banyak orang Allah biar aja biar satu restoran ini tau kalo misalnya disini ada pasangan selingkuh Cowok sama ceweknya sama-sama ke gatelan Karina Jangan pernah ngomong kayak gitu ya ke Yura What? Kamu belain dia Mending sekarang kamu mau pergi Oke Kalo emang kamu mau pergi Biar sekarang kita yang pergi Ayo Yura Eh tunggu Apa lagi? Aku mau kita kutus Terserah Ya Sayang Karina Karina dengerin aku dulu 5 menit 5 menit Aku mau minta maaf Masalah yang kemarin Aku tau aku salah Jelas-jelas Matinya bagas kan Pacar lo waktu itu Riko stop Dengan marah-marah ke Yura Itu sama dengan lo marah-marah ke diri lo sendiri tau gak? Gak ada bedaannya tau Riko pergi dari rumah gue sekarang Oke Mulai detik ini gak akan pernah gue minta maaf ke lu dan gak akan pernah gue pertahanan hubungannya lagi Buat ngegalau aja gue harus dateng ke cafe yang jauh dari rumah Karena kalo cafe-kafe di sekitar rumah semuanya full kenangan gue sama Riko Astaga Karina Sabrina Lo apa kabar? Baik Sendiri aja disini Iya lo sama siapa? Gue sama Nah itu dia Sayang aku balik dari toilet kamu tiba-tiba gak ada Iya maaf sayang Ini lo aku ketemu sama temen aku yang dulu Sayang kenalin ini Karina sahabat aku dulu Terus Karina ini kenalin Riki pacar gue Pacar lo Oh iya maksudnya tunangan Ya ampun gue masih lupa lupaan soalnya baru di ini baru resmi jadian Dan tunangannya tuh kemarin Eh bentar ya sayang ada telepon nih dari kantor aku Halo Oke Oh iya gue juga mau minta maaf ya masalah yang dulu gue marah-marah sampe lo segitunya banget Padahal sebenernya dengan lo selingkuh sama Riko gue jadi tau sih pak asli Riko tuh kayak gimana Terus lo masih sama Riko sekarang? Eh gue Eh tapi gak usah dijawab juga gak apa-apa Gue gak terlalu kepo juga kok Iya Sayang ayo kita pulang yuk Aku ada rapat mendadak ini Oh iya? Yaudah deh yuk Gue duluan ya Kar Mari ya Hai sorry ya nunggu lama Enggak kok gue santai Oh iya lo apa kabar? Baik Tapi kok muka lo kayak gak baik-baik aja Ya ada sedikit masalah Tapi gue udah gak apa-apa kok Masalah apa? Entah lo mau ngetawain gue atau enggak Tapi gue sekarang udah putus sama Riko Loh kabar kayak gini lo kira gue bakal ketawa Ya enggak dong Terus gimana kondisi lo? Udah jauh lebih baik Kan gue udah putus 2 bulan yang lalu Oh Oh iya kalo lo sekarang apa kabar? Baik Kelihatan Muka lo kayak cerah banget BTW thank you udah mau dateng Gue gak nyangka lo lo udah mau dateng Dateng lah Kan sekalian gue juga mau minta maaf ke lo Maaf Perasaan lebaran udah lewat deh Yeay emang minta maaf cuma boleh pas lebaran doang Ya enggak sih Pokoknya gue minta maaf ya guys Karena dulu gue udah jahat sama lo Gue udah selingkuh dan nyakitin perasaan lo Yaudah lah ya Namanya juga masa lalu Udah gue lupain juga Lo yakin? Iya Malahan gue harusnya ngucapin terima kasih ke lo Karena tanpa kejadian waktu itu Gue gak bakal ketemu sama cewek gue yang sekarang Cewek lo Lo udah punya pacar? Oh iya Sekalian bahas itu Sebenernya gue mau ngasih lo Undangan ini Undangan? Undangan nikah gue dong Masa iya undangan pacaran di istana Ya jadi gue sama calon istri gue udah sepakat Kalo misalnya di pernikahan nanti kita bakal undang mantan kita Dan mantan gue cuma lo Jadi Lo tolong dateng ya Oke 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 Sebenernya tujuan gue itu aja sih Sekarang gue harus balik ya Karena gue harus cek catering dulu sama cewek gue Oke Yaudah Ayo ya Gue kira baga sengajakan gue ketemu buat ngasih gue kesempatan buat balik lagi sama dia Tapi ternyata dia malah ngasih undangan nikah Ya 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 Ya